Intro SPBU Terimung Lor Kecematan Kedemangan Kota Probolinggo mendadak di banjiri warga pada selasa sore 24 Januari 2023. Pasalnya mereka dikejutkan oleh meninggalnya seorang ustad asal kecematan Kedemangan pada saat antre isi BBM untuk mobilnya di SPBU tersebut. Ustadz malang itu bernama Nur Ihsan. Ia berasal dari Cirebon tetapi kini tinggal di Kota Probolinggo. Nur Ihsan merupakan guru PPKN di SMK Rodotul Malikiah, pondok pesantren Riyadu Solihin ke tapang Kota Probolinggo. Ustadz berusia 40 tahun itu ditemukan meninggal dalam mobilnya yang bernopol N1795NZ. Mulanya Nur Ihsan antre pembelian BBM Pertalit. Namun saat gilirannya tiba, mobilnya tidak kunjung jalan. Ternyata setelah diperiksa, Nur Ihsan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Istrinya, Fitria Yuliani, menyebutkan bahwa suaminya itu baru pulang dari mengajar sekitar pukul 4 sore. Kemudian Nur Ihsan berpamitan hendak mengisi BBM di SPBU dekat rumahnya yang berada di RT3 RW3 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kedemangan, Kota Probolinggo. Istrinya pun mengiakan, meski Nur Ihsan mengeluh capek saat berangkat. Setelah sekitar 30 menit, Ustadz Nur Ihsan tak kunjung pulang. Fitria menghubunginya, namun tidak ada respons. Tahu-tahu Fitria dikabari meninggalnya suaminya. Harusnya setiap masuk waktu sholat maghrib, Nur Ihsan menjadi imam di musola dekat rumahnya. Tangis Fitria pun pecah setelah melihat jenazah suaminya di kursi kemudi mobilnya. Menurut Fitria, suaminya itu memang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan asam lambung. Di sini tadi saya pertama dapat telepon dari karyawan SPBU, terus saya langsung menuju ke lokasi. Ternyata awal mulanya itu dia mengantri mau isi BBM. Isi BBM, karena yang belakang kok gak maju-maju, hanya turun semua, cek ke mobilnya. Padahal Pak dicek, bapaknya sudah tersantarkan diri. Hanya dari karyawan, bantu bortong, dorong mobilnya ke samping untuk memastikan. Setelah dibuka, ternyata memang betul, sudah gak tersantarkan diri. Itu saja yang saya tahu. Korban orang cirepon aslinya, cuma berdomisiri di rumah Andromo Indah di Ketapang. Sehari-harinya mengacar di pondok, di sulihit. Pondoknya habis setelah ustad. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, ustad Nur Isan diduga meninggal dunia dengan catatan riwayat penyakit yang dimilikinya. Petugas sinafis tak menemukan pertanda adanya kekerasan. Menurut Kapolsek Ademangan Kompol Eko Haris Sucipto, jenazah langsung dibawa ke rumah duka dan dikebumikan. Pihak keluarga sudah menandatangani surat pernyataan. Oh, jadi begini. Beliunya benar Pak Iksan, rumahnya di rumah Perikirinci, kata Petapan. Beliunya kerja di pondok, di aslinya sebagai ustad. Tadi pemeriksaan mislinya jam 4 sore, dia mau beli BBM. Kemudian setelah maghrib, dikirimkan kemihnya, untuk sholat berjamaah, kok gak bisa-bisa, sampai ada kabar ini. Kata uminya dia punya penyakit gejala pembangunan jantung. Kata uminya ya, benar-benar kita tidak dulu ya jangan tidur di rumah sakit. Hipertensi pembangunan jantung dan asam lambung. Sering susah bernafas, kata uminya yang tadi begitu. Berarti uminya sakit ya, Darya? Tidak ada indikasi lainnya? Sengkala dari tadi ini, dari inafis gak ada ini sekali lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!